apa sih pengkajian keperawatan itu bagaimana cara kita melakukan pengkajian keperawatan yuk simak videonya halo teman teman assalamualaikum oke teman teman kali ini aku mau membahas mengenai pengkajian keperawatan oke nah pengkajian keperawatan ini nanti aku akan kulas bagaimana sih caranya pengkajian keperawatan apa aja sih yang harus disiapkan dalam pengkajian keperawatan terus bagaimana kita bisa memperoleh data yang paling banyak tapi nanti lebih ke konsepnya ya teman teman bukan prakteknya maksudnya oke teman teman kita lanjutkan untuk pengkajian keperawatan kenali dulu prosesnya ya teman teman jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengkajian keperawatan kita kenali dulu proses keperawatannya proses keperawatan itu apa pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran kritis dari kita seorang perawat logis dan kreatif yang merupakan salah satu dasar dari praktik keperawatan seperti itu ya teman teman untuk proses keperawatan oke teman teman yang bisa dipegang dari perawat itu kita itu care not cure yaitu merawat merawat berdasarkan human response jadi kita sebagai seorang perawat itu bisa juga dikatakan kita melihat dari sisi holistik mulai dari fisik psikologis sosial kultural sampai spiritual seperti itu oke kita kenali dulu proses keperawatannya proses keperawatan itu ada beberapa tahap teman teman pasti teman teman sudah tahu ya nah yang pertama adalah pengkajian yang mana ini nanti pengkajian khusus di keperawatan akan kita kulas lebih jauh terus kemudian ada diagnosa keperawatan setelah diagnosa keperawatan ada outcome dan perencanaan keperawatan kemudian dilanjutkan implementasi keperawatan sampai di tahap akhir ada evaluasi khusus di keperawatan nah untuk kali ini kita akan membahas atau kita mengkulas mengenai pengkajian apa aja yang ada di pengkajian keperawatan oke apa tujuan adanya proses keperawatan ya teman teman memberikan asuhan kepada pasien yang bersifat baik individual holistik yang sudah aku sampaikan tadi terus kemudian bisa efektif dalam pemberian asuhan dalam care nya bisa juga efisien itu tujuannya dari kita melakukan proses keperawatan oke apa sih pengkajian keperawatan kita mulai di pengkajian keperawatannya apa itu pengkajian keperawatan pemikiran dasar dari proses keperawatan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pasien ya atau data tentang pasien pengkajian digunakan untuk mengidentifikasi mengenali masalah-masalah yang ada di pasien kebutuhan kesehatan dan keperawatan sendiri seperti itu kemudian apa saja yang dilakukan yang dilakukan dalam pengkajian keperawatan itu tidak hanya kita berfokus sudah pengkajian keperawatan berarti mencari data seperti itu tidak tapi dalam proses pengkajian keperawatan itu ada yang kita lakukan beberapa tahap yaitu yang pertama yang kita kenal atau pada umumnya dimensetkan sebagai proses pengumpulan data ya teman-teman nah kita di pengkajian keperawatan itu yang pertama memang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari pasien setelah mengumpulkan data kita verifikasi data kita lihat kebenaran data tersebut setelah itu pengorganisasian data kita kelompokkan data mana yang mengarah ke abnormal data mana yang menunjukkan normal dan sebagainya terus kemudian interpretasi data interpretasi data ini akan menyambung dengan kita proses berpikir kritis kita data tersebut apakah normal data tersebut apakah menunjukkan butuh untuk dilakukan tindakan keperawatan khususnya seperti itu itu interpretasi data setelah itu kita dalam proses pengkajian yang terakhir itu ada proses dokumentasi data jadi data yang sudah kita kumpulkan yang sudah kita verifikasi datanya benar atau tidak sudah kita organisasi organisir mana data yang harus dimasukkan mana yang tidak terus kemudian kita interpretasikan data tersebut baru setelah itu yang terakhir adalah mendokumentasikan data tersebut jelas ya teman-teman dari sini kita lanjut ke tipe pengkajian tipe pengkajian itu ada tiga pengkajian komprehensif pengkajian fokus pengkajian berkelanjutan pengkajian komprehensif itu lebih ke pengkajian secara global secara umum secara menyeruruh dari seorang pasien kita di semisal kita dipaparkan atau kita dihadapkan dengan seorang pasien atau satu pasien kita melakukan pengkajian itu khusus di peralat IGD mungkin ya yang pertama kali masuk tapi tidak menutup kemungkinan peralat-peralat yang di pelayanan primer seperti itu sangat perlu melakukan pengkajian secara komprehensif secara menyeluruh semuanya dari pasien tersebut kita gaji terus kemudian yang dimaksud komprehensif itu tidak lepas dari prinsip kita yang holistik jadi kita melihat dari berbagai sudut pandang tidak hanya fisiknya saja meskipun keluarnya di fisik nah kita lihat dari beberapa sudut pandang atau beberapa cara untuk mengkaji data biar data tersebut terkumpul banyak dari fisik dari psikologisnya terus kemudian dari lingkungannya mungkin sosial kultural ya itu dari keluarganya atau masyarakat sekitarnya sampai dengan spiritualnya seperti apa itu yang dimaksud dengan komprehensif jadi secara menyeluruh terus kemudian pengkajian fokus pengkajian fokus itu kalau ada pasien yang khususnya ini DGD terus kemudian ada trauma tertentu di lokasi tertentu itu nanti kita perlu juga ada kondisi kondisi tertentu yang kita perlu menggunakan tipe pengkajian fokus jadi keluhannya disitu kita fokuskan data yang ada di lokasi keluhan tersebut itu juga kita perlukan itu salah satu tipe pengkajian terus kemudian pengkajian berkelanjutan pengkajian berkelanjutan khususnya pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ya teman-teman jadi memang butuh waktu yang lama dan itu memang kalau penyakit kronis tidak bisa sembuh tapi kita bisa mengoptimalkan kondisi-kondisi dari pasien tersebut maka dari itu dengan adanya waktu yang lama tersebut itu kita butuh yang namanya tipe pengkajian berkelanjutan atau berkala jadi kita lihat keluhannya dari mulai dulu mungkin ya kalau penyakit kronis dulu awalnya dengan gejala apa terus kemudian dengan pengobatan yang sekian lama nah saat itu kita butuh pengkajian lanjutan bisa juga pengkajian lanjutan ini digunakan untuk mengevaluasi terapi atau penanganan yang sudah dilakukan atau diberikan nah itu pengkajian lanjutan seperti itu teman-teman oke next kita lihat mengenai tipe format pengkajian tipe format pengkajian ada format pernyataan terbuka ini lebih ke apa keluhan pasien yang diberikan secara lisan dan panjang lebar itu ya teman-teman kalau pasiennya suka bercerita dengan kondisinya yang memang memungkinkan untuk bercerita biasanya panjang kali lebar itu masuk ke format pernyataan terbuka kita pun cara pengkajiannya juga menggunakan kalimat terbuka bukan ya atau tidak bu tapi kita lebih ke bagaimana rasanya apa yang dirasakan seperti itu masuk dalam format pernyataan terbuka format checklist ada beberapa tanda atau beberapa human response nya itu yang dikeluhkan itu kita hanya bisa men-checklist misal contohnya di bagian mata kita lihat di situ apakah ada memar ada berdarahan ada yang lainnya kita tinggal checklist seperti itu terus kemudian format kombinasi format kombinasi itu kita juga menanyakan dengan kalimat terbuka seperti pewencara itu terus kita juga melihat observasi dari apa namanya kondisi pasiennya jadi antara pernyataan terbuka dan checklist itu dikombinasi format khusus ini khusus di kondisi-kondisi tertentu ya teman-teman ada memang berapa data aja sudah cukup terus ada juga yang harus secara keseluruhan itu format khusus teknik pengkajian keperawatan teman-teman sudah tahu apa aja teknik pengkajian keperawatan aku tidak mengulas banyak ya teman-teman ini aku kulas yang sebagian besar kita lakukan atau sering kita lakukan ada dua teknik yang mendasar untuk keperawatan yang pertama adalah teknik wawancara ngobrol berdialog dengan yang pasti perawat dengan pasien terus kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik itu ya teman-teman jadi kita melakukan pemeriksaan fisik fisiknya pada pasien tersebut untuk teknik pengkajian keperawatan yang wawancara itu kita mengorganisasikan kita masukkan ke dalam data yang kita maksud dengan data subjektif atau kita sering pada umumnya kita sebut dengan DS ya terus kemudian pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik yang kita dapatkan itu pada umumnya kita memasukkan mengelompokkan pada data objektif atau yang sering kita sebut dengan DO nah ini aku tambahkan teman-teman ada data khas ada juga data khas pada sistem tubuh ini aku contohin ada dua ya teman-teman ada semisal sistem respirasi data khasnya itu biasanya pasien dengan sesak nafas batuk dipsenyuk wizing nyeri paparan lingkungan inspeksi saluran nafas sampai faktor risiko paruh atau gangguan pada paruh-paruh sedangkan sistem kardiologi kardiovaskuler ya itu seringkali pasiennya mengeluh nyeri khususnya di nyeri dada ya teman-teman ada edem edema di ekstrimitas seperti itu ada kelelahan ada keletihan ada gangguan perfusi perifer kalau kita sering yang kita kenal gitu ya ada gangguan di perfusi perifer oke teman-teman yang tadi aku bahas itu aku ambil referensinya dari sini ya ada tiga buku yang menjelaskan mengenai asuan keperawatan disana dijelaskan untuk yang pengkajian keperawatannya oke teman-teman untuk yang ingin diskusi silakan ketik di kolom komentar terus kemudian yang suka jangan lupa like oke jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe karena setelah ini aku akan membahas mengenai teknik pengkajian khusus di wawancara apa aja yang dibutuhkan apa aja data yang harus didapatkan aku akan bahas disana oke dan teman-teman Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati